Halo sahabat liputanam.com newsflash edisi 21 Oktober 2024 kembali hadir bersama saya Teddy Tristetio Berti. Kira-kira ada informasi menarik apa aja ya hari ini? Di informasi viral pertama datang dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik 48 menteri yang masuk dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan digelar di Istana Negara di Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Para menteri yang dilantik untuk laki-laki mengenakan jas berwarna hitam dengan dasi biru muda, sedangkan untuk menteri perempuan mengenakan kebaya. Acara pelantikan menteri diawali dengan pembacaan petikan surat keputusan Presiden. Pelantikan para menteri negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133 P tahun 2024 tentang pembentukan kementerian negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Presiden Prabowo pun kemudian mengambil sumpah jabatan dari para menterinya. Beralih informasi selanjutnya kali ini soal Presiden Jokowi Dodo bersama istrinya yaitu Iryana tiba di kediaman pribadinya di sumber Solo pada minggu malam 20 Oktober 2024. Kedatangan keluarga Jokowi disambut antusias oleh ribuan warga yang memadati area sekitar rumahnya. Kepulangan Jokowi ke Solo ini menjadi momen yang dinantikan oleh banyak orang terlihat dari besarnya kerumunan yang hadir untuk menyambut mantan wali kota Solo tersebut. Di informasi viral terakhir kali ini soal PT Pindat yang kembali mengenalkan inovasinya dalam memproduksi kendaraan taktis. Kali ini Pindat membuat khusus mobil anti peluru untuk Presiden Prabowo Subianto. Warna putih dengan logo kepala Garuda ini dibuat khusus untuk Prabowo dan Gibran yang resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mobil Presiden yang dinamakan MV3 Garuda Limousin ini merupakan varian pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain dan dikembangkan untuk mengakomodir secara langsung arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Itu dia News Flash edisi hari ini. Saya Teddy Trisetyoberti undur diri dan sampai jumpa.